Pemirsa menunggu waktu berbuka puasa tak akan bosan jika disi dengan kegiatan yang bermanfaat dan menyenangkan. Seperti di Purbalingga, Jawa Tengah, berwisata sambil memberi pakan rusa di hutan pinus menjadi alternatif menunggu berbuka puasa. Memberi makan rusa di alam terbuka sambil menunggu berbuka puasa tentu menimbulkan sensasi tersendiri. Seperti di obyek wisata hutan pinus Gua Lawa, Purbalingga, Jawa Tengah, pengunjung bisa memberi makan rusa dan bebas berinteraksi. Terdapat 20 rusa yang cukup jinak. Anak-anak pun aman berinteraksi dengan rusa-rusa itu sejauh diawasi oleh orang tua. Pengunjung juga tidak bakal kepanasan karena tempatnya berada di hutan pinus yang udaranya sejuk dan rindang. Apalagi pengelola menyediakan arena tempat bermain seperti ayunan dan gazebo. Keasikan di tempat ini membuat ngaburit para pengunjung seakan tak terasa. Tadinya takut enggak? Tadinya takut enggak? Oh, telah ngasih pakan rusa? Takut enggak? Enggak takut. Ngasih pakan apa tadi itu? Wartel. Wartel. Habis berapa tadi wortelnya? Empat. Empat, Pak ya? Pengunjung merasa senang anak-anak. Takut tapi senang gitu. Jadi rusa-nya semuanya udah jinak. Emang ini sengaja dibiarkan ini lepas liar gitu? Tidak biasa sudah dibebaskan untuk berinteraksi dengan pengunjungi. Dikat masuk obyek wisata ini sebesar 10 ribu rupiah, termasuk satu bungkus wortel. Harga yang cukup murah dibandingkan dengan keasikan dan pengalaman yang didapat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, INews, melaporkan.